Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua Pertama kembali pada istrinya Nikah syikhar merupakan salah satu pernikahan Yang dilakukan dengan cara barter Dan tanpa memberikan mahar Nikah muta adalah nikah kontrak berjangka waktu tertentu Pinangan atas pinangan saudaranya adalah Menikah dengan wanita yang sudah dipinang orang lain Nikah muhalil adalah nikah yang dilakukan Untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga Untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru Siapa yang berhak mengasuh anak Jika orang tua bercerai Jumur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil Diserahkan kepada ibu Jika suami menceraikannya berdasarkan sabda Nabi saw Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya Maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat Riwayat Tirmidzi Mereka berbeda pendapat jika anak tersebut telah mencapai batas Tamis 1. Sekelompok ulama di antaranya Syafi'i berpendapat dia Disuruh memilih Mereka berhujah dengan hadith yang menerangkan tentang hal itu 2. Sekelompok ulama lain tetap berpegang pada hukum asal Karena hadith ini menurut mereka tidak sahih 3. Jumur ulama berpendapat jika wanita itu menikah dengan selain Bapaknya maka terputuslah hak mengasuh anak Macam-macam talak Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam Talak bain dan talak raci Talak raci ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri Di antara syaratnya ialah suami telah menggauli istrinya Mereka sepakat dalam hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar dan hitunglah waktu idah itu Quran surat at-talak ayat 1 Adapun talak bain, mereka sepakat bahwa talak tersebut terdapat pada talak yang belum menggauli istri Karena bilangan talak dan karena adanya pengganti dalam hulu Nikah syikhar nikah yang dilarang Nikah syikhar adalah seseorang menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya Dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut menikahkannya Dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya juga, tanpa ada mahar Di atara keduanya, para ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah Pernikahan yang tidak dibolehkan Mereka berbeda pendapat jika pernikahan itu terjadi Apakah disahkan dengan memberikan mahar mitz atau tidak 1. Malik berpendapat tidak dapat disahkan dan selamanya harus dibatalkan Baik sebelum menggauli atau sesudahnya 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syikhar disasah dengan Memberikan mahar mitz, hukum talak tiga dengan sekali ucap Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini 1. Jumhur fukaha berbagai negeri berpendapat bahwa talak dengan Lafaz tiga kali hukumnya adalah hukum talak ketiga 2. Ahlu zahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah Hukum talak sekali dan lafaz tidak ada pengaruhnya dalam hal itu Hujah mereka adalah zahir firman Allah Ta'ala Talak yang dapat dirujuk itu dua kali Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 Sampai firmannya tentang talak ketiga Apabila suami mencerainya untuk ketiga kalinya Maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan Suami yang lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 Orang yang mencerai Dengan lafaz yang bermakna cerai sebanyak tiga kali berarti jatuh talak Sekali, bukan talak tiga Terima kasih telah menonton!